Itu luar biasa, itu lain namanya politisi ya kan? Hari ini, apa? Tempe besok kedelih Ya Kawan-kawan semua Assalamualaikum Wr. Wb Jadi sengaja Kami terakhir Pertama, kami ingin mengapresiasi teman-teman semua Yang sudah capek menunggu Dan yang kedua, karena kami yakin Akan memberikan sesuatu yang jauh lebih bernilai dibandingkan omon-omon sebelumnya Oke Kita evaluasi persidangan hari ini Dulu ya Coba anda lihat Dari yang terakhir dulu Dihadirkan namanya Hasan Nasbi dan Muhammad Kodari Luar biasa kan? Tetapi ternyata setelah ditanya bagian dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran Bagaimana kita mau mempercayai Semua keterangannya Kalau Ahlinya bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran Saya tanya Sumber dananya berani gak dia sebutkan? Gak berani Padahal yang namanya sumber dana Itu adalah ukuran Yang paling utama untuk melihat Integritas seorang surveyor Polster Berani gak dia sebutkan sumber dananya? Kalau dia yang gak berani sebutkan sumber dananya Udah Batal Gak bisa dipercaya Saya tanya juga Berapa kali dia mengadakan surveyor? Satu kali saja Lalu satu kali itu dijadikan patokan Ya Padahal yang namanya surveyor itu Variasinya banyak sekali Dan terakhir memang ada mobilisasi surveyor Oke Itu yang Kodari serta Hassan Nasbi Oke Masalah mereka di integritas Waktu saksi Masalahnya di Independensi dan integritas juga Apa yang anda harapkan Dari saksi Anggota DPR Yang berasal dari partai pendukung Ketika dia menerangkan bansos Mungkin benar Mungkin enggak Tetapi Satu yang perlu kita Garis bawahi Yang kita masalahkan Itu bukankah Bukannya bansos itu legal atau tidak legal Tetapi Menggunakan bansos Sebagai alat kemenangan Kita tidak mempermasalahkan efektifitasnya Tetapi Menggunakan bansos Sebagai alat kemenangan Itu sudah hal yang bertentangan Dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil Jadi kalau anda misalnya Mau menyuap hakim Ya Kawan-kawan semua Ketika anda Mau menyuap Dan tiba-tiba ketika Itu Uang anda Kemudian diambil orang lain Pada saat mau menyuap tersebut Tidak berarti anda tidak jadi menyuap Anda sudah mau menyuap sebenarnya Tapi uangnya Tidak nyampe ke hakim Atau yang paling gampang adalah Menyuap tapi Dengan menyuruh orang lain Kan itu anda mau menyuap Jadi yang kita hitung adalah Perencanaan jahatnya Untuk memenangkan paslon 02 Itu yang kita hitung Dan tidak Intensi Dan tidak hanya soal Bansos Kita menyebutkan Mulai dari mahkamah konstitusi ini Perencanaannya Bagaimana meloloskan Gibran Jauh sebelumnya Perencanaan itu sudah ada Yaitu bagaimana bisa Tiga periode Kodari yang diajukan Menjadi ahli Itu adalah salah satu mastermind Yang mendorong Jokowi untuk tiga periode Dengan tagline waktu itu Jokowi Prabowo tahun 2021 Kemudian ketika gagal Bikin dia GSP Gerakan satu putaran Memperpanjang masa jabatan Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Jadi bagaimana integritasnya Kita bisa percaya Yang berikutnya adalah Yang kita bikin ngakak itu adalah Penjabat Kita dalilkan bahwa penjabat itu tidak netral Maka didatangkanlah penjabat wali kota Bekasi Dengan gagahnya Dia mengatakan bahwa dia netral Tapi begitu ditunjukkan gambarnya Bahwa dia mengadakan Pertandingan sepak bola Dan ternyata jersinya 0-2 semua Yang dikatakannya sebagai seremonial Jadi seremonialnya 0-2 Apa itu Kita bukan anak kecil kan Kita bukan anak kecil Mas Anis Kan begitu kan Ya Oke Ahli yang pagi lagi Lebih kacau lagi Coba bayangkan Satu Dua Tiga Empat ahli yang pertama Itu ngotot Sampai ahli kelima Sesungguhnya Edi Hiarin Ngotot Dan Kengototan itu Dibawa terus Sama mereka-mereka yang Yang tidak paham Ngotot bahwa Yang namanya mahkamah konstitusi Itu hanyalah soal angka-angka Yaitu Berapa suara A Berapa suara B Dan lain sebagainya Padahal sudah dijelaskan Baik oleh saya Maupun Hakim Saldi Dan teman lainnya Bahwa Sejak tahun 2004 MK itu Tidak hanya menyidangkan angka Tapi juga aspek yang sifatnya Kualitatif Dan saya terlibat Dalam pembuatan putusan tersebut Walaupun aspek kuantitatifnya Karena aspek kualitatifnya Dituliskan sendiri oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim MK mengatakan dengan tegas dan jelas Bahwa Mereka tidak terhalang Untuk Menyidangkan kembali Memeriksa proses pemilu Kalau itu memang Bertentangan dengan prinsip Pemilu Luber dan Jordil Tidak peduli apakah sudah diperiksa Bawaslu atau tidak Karena itulah yang namanya The Constitutionality of Election Kalau tidak Buat apa ada Mahkamah Konstitusi Jadi Mahkamah Konstitusi Di seluruh dunia ini Bukan dihadirkan untuk ngitung Berapa angka-berapa angka Kalau hanya begitu tugasnya Serahkan saja lembaga lain Kantor kelurahan pun bisa menghitung Kalau cuma selisihnya berapa Tetapi Mahkamah Konstitusi adalah Pengawal Konstitusi The Guardian of the Constitution Lalu Kalau kita kaitkan dengan Dalil-dalil kita Terakhir ini ya Sebelum diberikan kepada teman-teman sekalian Dalil kita apa sih? Dalil kita itu ada 11 Yang kualitatif Dan ada 8 yang Sifatnya proses setelah pencoblosan Dari sebelah situ Dalil pertama Itu sudah pasti tidak terbantahkan Yaitu penetapan Gibran sebagai calon Wakil-wakil Presiden Itu bertentangan Dengan hukum dan konstitusi Karena terbukti Proven tidak dibantah Bahwa PKPU Peraturan KPU yang mengatur Tentang itu tidak diubah Pada saat penetapan Gibran Sebagai pasangan dari Prabowo Subianto Dan apakah KPU menyadari hal itu? Sadar! Makanya Dalam sidang ketika kami Menampilkan Arif Patra Wijaya Itu dia mengatakan bahwa Terungkap dalam persidangan DKPP KPU berusaha melobi Dirjen Perundang-Undangan Agar mengundangkan Peraturan KPU Tapi untung Dirjen Perundang-Undangan Tidak mau Karena belum berkonsultasi Dengan DPR Pertanyaannya Dia akan mengatakan DPR-nya Lagi reses Ya kenapa Kalau lagi reses Karena kalau seandainya Peraturan Perundang-Undangannya Itu tidak bisa dibikin Sebagai pelaksana Dari undang-undang itu Maka artinya Norma Atau ketentuan Atau putusan Dari Mahkamah Konstitusi Belum bisa diterapkan Di 2024 ini Mungkin di 2029 Bisa diterapkan Tapi karena KPU-nya Memihak Tidak independen Sebagaimana yang Kami dalilkan Maka KPU-nya Yang kemudian Jemput bola Dengan membuat Surat edaran Dan seolah-olah Surat edaran itu Sebagai instrumen Yang sah Sebagai pengganti PKPU Dan ternyata Ahli kita mengatakan Tidak Jadi dalil kita Mengenai independen Itu terbukti Proven Dalil tentang Bansos Misalnya Itu Tidak bisa Membanta Kalau yang namanya Bansos itu Memang Dideploy Untuk kemenangan 0-2 Tapi sekali lagi Kita tidak bisa Tidak bicara efektivitasnya Karena Bagi kita Kemenangan itu Diperoleh dengan Cara curang Yang melanggar Prinsip Luber dan jurdil Paham kan Jadi curangnya Yang kita lihat Bukan Efektivitasnya Itu Oke silahkan Oke Kita Unfortunately Kita tidak bisa Korek-korek Karena kita tidak akan Diberikan kesempatan Untuk tanya Tetapi Ini pun sudah Membahagiakan kita Bahkan kami juga Mendukung Sudah dengar Surat dari Koalisi Masyarakat Yang menginginkan Presiden Jokowi Juga dihadirkan Kami dukung Termasuk Delapan Lembaga Pimpinan lembaga Nanti dicari Disebutkan orangnya Saya ada Oke Kapolri juga Bila perlu Jadi kita ini Tidak hanya soal Bansos Tapi juga Apa Tadi Pembentukan Atau Penunjukan Penjabat Di Daerah-daerah Yang ada Saya sudah Tunjukkan Kenapa Undang-undang itu Dibuat Karena memang Pada waktu itu Baik DPR Maupun Institusi Di pusat Istana Tentu dikuasai oleh Jokowi Sehingga Perencanaan ini Sudah matang sekali Termasuk juga Memang Memaksakan Pemilihan Kepala daerah Agar Gibran bisa menjadi Calon wali kota Solo Kan pada waktu itu Covid Dipaksakan Covid aja Bisa dilakukan Pemilihan Kenapa Kemudian Untuk Penjabat Yang seharusnya Bisa diisi Karena durasinya Bisa 2 tahun Bahkan 2 setengah tahun Kenapa Tidak Perpanjangan Oke Kalau Perpanjangan Nanti Macem-macem lah Ributnya Kenapa Tidak Pemilihan oleh DPRD Kan Lagi-lagi Menunjukkan Sebuah Perencanaan Yang memang Betul-betul Sistematis Apalagi Yang tidak bisa Dibantah Dan terbukti Adalah Kepala desa Pengerahan Kepala desa Itu bukan Cerita Bukan Omon-omon Memang sesuatu Yang terjadi Ada Buktinya Dan kita Lihatkan Buktinya Bahkan Disetel Gak bisa Itu sesuatu Yang memang Proven Dan Apa Tidak Diapapakan Oleh Bawaslu Menunjukkan Sekali lagi Bahwa Bawaslu Tidak Independent Untuk Menyokong Dalil kami Jadi Besok itu Kita hanya Berharap Hakim Konstitusi Cerdas Dalam Memberikan Pertanyaan Dan Satu hal Saya ingin Mengkoreksi Yusri Liza Mahendra Yang sengaja Mislit Seolah-olah Yang namanya Automatic Adjustment Itu adalah Inisiatif Respond No Kalau kita Dengar Itu adalah Hasil Sidang Kabinet Terbatas Mana ada Risma Mana ada Kewenangan Risma Untuk melakukan Automatic Adjustment 50 Triliun Mengambil Dana Di Lembaga Dan Kementerian Lainnya No Dan itulah Yang digunakan Sebagai Deploying Yang bisa Digunakan Secara Langsung Tanpa Melalui Mekanisme DPR Kan DPR bilang Mereka Cuma diajak Ngomong Tapi Tidak ada Mekanisme Pengesahan Karena dianggap Automatic Adjustment Ya sudah lah Praktek Oke Praktek Tapi kita selalu Tunggu pada namanya Good governance Dan clean government Mana bisa Dan pengawasan DPR Karena itu uang negara Mana bisa kita Pakai uang Pakai uang kemudian Dibagi-bagi Di depan istana Dilempar Lempar Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ya Sehingga Mudah-mudahan Itu Oke Ada teman saya Mau nambahkan nih Kamal Wakil Kamal Sedikit Atau ada pertanyaan Lain Iya 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 Dari mana dulu dong Oke Oke Pertanyaan pertama Seberapa yakin Tim pamohon Nomor 1 Terkait dengan Independensi Keterangan yang akan Disampaikan oleh Kamu Pak Menteri Besok Karena Walaupun untuk bisa hadir Disini tidak perlu Izin dari Presiden Tetapi ada Satu Menko Yang mengakui Meminta izin Tepada Presiden Terhadir disini Artinya Sudah Sudah ada pengarahan Pasti Menko Perekonomian kan Oh Menko Oke Yang meminta izin Dan kami menjubah Bahwa ada arahan Yang disampaikan oleh Presiden Keterangan apa saja Yang sebaiknya Diberikan di ruang sidang Itu yang pertama Yang pertama tadi Tempat ada juga Narasi yang menyatakan Walaupun Bantuk Mempengaruhi Pemilih Kepada Paswana Tentu Tetapi dari Pihak 02 Mendalilkan bahwa Untuk pemilih Di luar negeri Terempu Paswana 02 Menang tanpa Ada Bantuk Bagaimana Menjawab pertanyaan Terima kasih Oke Oke Good Ini ya Pertanyaannya Good question Jadi Apakah kita yakin Bahwa para menteri Akan menyampaikan Keterangan Secara independen Kami berharap Itu bahasanya ya Kami berharap Independen Kami berharap Mereka independen Mereka menyatakan Keterangan yang Sebenar-benarnya Seandainya mereka Tidak menyampaikan Keterangan sebenarnya Kami berharap Hakim konstitusi Bisa Mendalami Dan mengajukan Pertanyaan yang Brilliant Sehingga nanti Akan terlihat Karena yang diminta Dari mereka adalah Sumber dana Bansos itu Apakah sesuai dengan Prinsip governance Good governance Clean government Termasuk juga Distribusinya Pencairan Ya Itu maksudnya Governance-nya ya Lalu kemudian Distribusinya juga Apakah Maka Di Kementerian Perekonomian Dan Menteri Keuangan Soal sumber Dananya Disini Menteri PMK Dan Ibu Tri Risma Hari ini Soal bagaimana Distribusinya Itu Satu Yang Ya Kenapa pencairannya Nah Distribusinya juga Sesungguhnya ya Nah Soal di Luar Negeri Kawan Ya Itu kan Tidak Single Factor Kalau kita Bicara tentang Jangkauan Kekuasaan Tangan-tangan Kekuasaan Lebih so easy Kalau di luar Negeri Anda bisa Menjamin Bahwa apa yang Dihitung itu Suara yang sesungguhnya Gak ada yang bisa Menjamin Dan bagaimana Ngeceknya juga Kita gak ngerti Ya kan Apalagi misalnya Postal voting Pia Surat Postal voting Siapa yang bisa Mengawasinya Jadi persoalan Governance Pemilu ini Adalah Kita punya 823.226 Atau 236 Terakhir begitu Jumlahnya Awalnya saya taunya 220 TPS Yang tidak ada Satupun yang Bisa Mengontrol Semuanya Kita jumlahnya Saja Kita tidak tahu Exactly berapa Apalagi Mengontrolnya Itu persoalan kita Negeri sebesar Indonesia Dimana Kekuasaan Tidak netral Kalau kekuasaan Tidak netral Maka siapa yang memiliki Jaringan yang powerful Dia yang akan Menentukan Jaringan powerful itu Kalau digerakkan oleh Kekuasaan tertinggi Selesai Sudah Jangankan 58% Saya bilang 99% Bisa Kalau yang digerakkan Semua resources Seperti itu Kepala desa Menolak Dipanggil Diancam Ditanya Dana desanya Seperti apa Takut Ya kan Kemudian Yang tidak Yang kemudian Cara lain adalah Diundang Untuk bernegosiasi Dengan undang-undang desa Kata presiden Kami kesini Untuk berdiskusi Padahal Berapa kali Yang namanya Memobilisasi desa Dari saksi saja Misalnya Kawan-kawan Bisa pastikan Kalau seandainya 01 Yang minta Saya gak mau Mewakili 03 Yang meminta Penjabat Hadir disini Meminta Pejabat Kemendagri Datang kesini Meminta Anggota DPR Datang kesini Belum tentu Mau mereka Bahkan takut Takut Hati-hati Ini bertentangan Dengan kekuasaan Yang bakal berkuasa Itulah sebabnya Menjelaskan Saya Kami Kehilangan 6 ahli Yang harusnya Bisa kami Majukan 4 diantaranya Membatalkan 2 menolak Dari awal Saksi Lebih dari 10 Hilang Ada kepala Desa Segala Kenapa Takut Iya kan Yang tidak takut Orang-orang nekat Yang kayak kita ini aja Insya Allah Karena kita membela Yang benar kan Tapi anda bisa Bayangkan kan Nah ini Ini anak-anak muda Yang insya Allah Tetap berada Di jalan lurus Amin Cukup ya Cukup Makasih Nggak nambahin Cukup ya Takutnya Anti klimaks Nanti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih наверh Hafa Habang人 Dengan Rasul khid Terima Sampai Bagaimana Bagaimana Menemukan Di rouge Lepang компan BY